Youtube short anda telah dibisukan audionya atau ditandai sebagai tidak publik Buat teman-teman yang telah mendapatkan email seperti ini dari Youtube Kita akan membahas kenapa video kita dihapus dan kenapa audio kita dibisukan Dan kita akan menjelaskan apakah jam tayang kita juga akan ikut hilang ketika video short kita dihapus oleh Youtube Pastikan kalian stay jangan di skip karena nanti kalau kalian skip kalian tidak paham cara mengatasi audio dibisukan Dan video akan dihapus dalam waktu 30 hari Oke jadi disini aku membacakan dulu email dari Youtube Bahwasannya kami ingin menginformasikan bahwa setelan privasi untuk Youtube short anda telah dialihkan ke tidak publik Karena video asal sampel audio yang anda gunakan telah dihapus atau ditarik izinnya oleh kreator aslinya Ya izinnya oleh kreator aslinya Ya jadi video kita itu dihapus oleh Youtube karena si kreator yang kita remake itu menghapus videonya dia sendiri guys Oke Kami melakukan ini karena ingin memberi kontrol kepada kreator terkait cara konten asli miliknya muncul di Youtube Jika kreator menghapus atau menarik izin karena karya aslinya di Youtube Kami akan otomatis membisukan ya Sample audio digunakan pada short yang berisi remake video tersebut Jadi ini tuh sama halnya dengan TikTok ya Kalau kalian pernah membuka TikTok Video kalian yang udah tayang tiba-tiba audio dibisukan atau audio disenyapkan Di kasus Facebook pun juga pernah mengalami seperti ini audio dibisukan Ya disini aku mau lanjutkan membaca dulu ya Hal penting yang perlu anda ketahui Karena kini statusnya tidak public Video tidak akan direkomendasikan kepada penonton dalam feed short Dan tidak tersedia di hasil penelusuran Jadi otomatis video short kalian itu yang tadinya publik sekarang ya tidak publik gitu Jadi yang bisa melihat cuma kamu aja guys Ya kami otomatis membisukan audio shortnya Dan selain video kalian itu tidak publik Otomatis tidak publik Jadi audionya juga akan dibisukan ya Jadi kalian dikasih waktu 30 hari Kalian ingin mendownload atau menghapusnya Video short anda akan dihapus dalam waktu 30 hari Tetapi anda dapat mendownload jika memenuhi syarat versi video short Yang telah dibisukan audionya dari Youtube Studio Sebelum tanggal setian Kreator video asli sudah menghapus videonya Anda mungkin tidak memiliki izin untuk mengupload ulang video short ke Youtube Dengan audio sampel asli Sebagai gantinya cobalah mengganti audionya Jadi disini itu kita bisa memperbaikinya Dengan cara Kenapa sih si Youtube itu kasih kita waktu 30 hari Untuk mendownload video short kita Jadi kalau kita kena kayak peringatan Kayak video kita akan dihapus dalam waktu 30 hari Sebenarnya itu tidak masalah guys Banyak kreator yang mendapatkan seperti ini juga Jadi kalian solusinya itu tinggal Kalian ingin mendownload lagi Terus diganti musik yang lagi viral Musik yang lainnya Atau kalian hapus Nah Kalau misalnya dihapus Apakah jam tayang kita akan hilang? Jawabannya tidak ya Jawabannya video kalian jam tayangnya itu tidak akan hilang Sama halnya dolar ya Sama halnya dolar Jadi kalau misalnya Video aku Yang tayang Yang nonton udah banyak banget Dan udah menghasilkan dolar Banyak banget Misal sekian rupiah gitu ya Nah tiba-tiba Sama Youtube itu dihapus Karena terdeteksi ada musik Copyright atau apa Nah itu jam tayangnya itu tetap masuk Dan dolarnya pun tetap Tetap masuk ke Google Adsense guys Nah sama halnya peringatan seperti ini Kalau video kalian udah viral Padahal kan video aku udah viral Padahal kan video aku udah banyak penonton Tapi sama Youtube itu dihapus secara tiba-tiba Dan kita dikasih waktu 30 hari Dan dalam waktu 30 hari Kalau kita gak memperbaiki ya video kita dihapus Sama pihak Youtube Jadi solusinya Kalian download Sort kalian Ya kalau kalian download Kalian download menggunakan aplikasi di Google Chrome Itu banyak banget web-web yang bisa mendownload Si Youtube Kalian salin linknya Kalian tempel di Google Chrome Setelah itu kalian bisa download Dan kalian bisa upload lagi Di video short kalian Dan menggunakan audio yang lainnya Oke Jadi Biasanya kan teman-teman Menggunakan remix itu kan Biasanya kayak Audionya ikut Dimasukkan gitu ya Tapi kalau tutorial aku Tutorial aku yang Sekarang Itu audionya aku bisukan guys Jadi aku cukup menggunakan remix gambar di belakang Dan aku berbicara Menggunakan suara asli Jadi tidak menggunakan audionya Jadi kita kayak Kayak Gimana ya Kayak antisipasi Kalau seandainya videonya akan dihapus Audionya akan dihapus oleh pihak si remixnya Kayak pihak si Audio yang kita remix Video yang kita remix Kayak gitu Jadi kayak kreatornya yang kita remix itu kayak Kayak menghapus video dia gitu loh Jadi dampaknya audio kita dibisukan Kayak gitu Kalau Kalau aku pribadi ya Aku gak akan Gak akan mendownload ulang Jadi Biasanya kan kalau kita mendownload ulang Kita mendownload ulang Itu tampilannya udah gak bagus Kalau kita upload lagi Dan Ada yang tanya juga Apakah nanti penontonnya akan kembali Menjadi nol Yang tadinya Viral Yang tadinya banyak yang nonton Apakah kalau kita upload lagi dari Kita upload lagi dari awal Apakah penontonnya nol Kembali itu nol Iya Jadi penontonnya kayak nol Jadi menurut aku Kalau aku pribadi tidak Mendownload lagi ya Jadi aku hapus aja Jadi aku bikin video yang lainnya Seperti itu udah hal yang biasa ya Di dunia perkontenan Jadi kalian jangan panik ketika Kalian mendapatkan email dari youtube Bahwa Video shot kalian akan dihapus Dalam waktu 30 hari Kalian ingin mendownload Dan mengganti audionya Atau kalian hapus Kayak gitu guys Jadi Jangan lupa Kalian ulangi pelan-pelan Karena ketika kalian Men-skip video Tutorial itu Kalau kalian skip itu Kalian tidak akan paham Ketika sampai akhir ya Nah Jadi Kenapa kita biasanya kan Kayak Kreator-kreator lain Menyerangkan Bikin audio yang lagi viral Bikin Video yang lagi Trending Kayak kita menggunakan Sound di short Emang sih Si short itu memperbolehkan Kita itu menggunakan Audio Ya Di short ya Di short ya Ini Kita berbicara di short Bukan di video panjang Emang Si youtube itu Memperbolehkan kita Menggunakan audio Di short Yang lagi viral Jadi Kayak kita Kayak numpang Misalnya nih Video Audio yang kita gunakan Adalah audio Yang lagi trending Terus kita menggunakan Audio tersebut Di video kita Otomatis Nanti video kita tuh Akan ikutan trending Gitu loh Kayak Kayak masuk Ketika kita klik Audionya Disitu kita Muncul video kita Jadi kayak Numpang trending Numpang popular Dari audio Yang popular juga Kayak gitu guys Jadi Kenapa teman-teman Banyak banget Yang dapat email Kalau video short Dan dihapus Itu udah hal biasa Di dunia perkontenan Gak hanya di short aja Di tiktok Di facebook pun juga sama Cuma bedanya Kalau di tiktok Itu yang dihapus Itu cuma Audionya aja Kalau kalian pernah upload Di tiktok Itu kan kayak ada Musik anda disenyapkan Atau audio dibisukan Dan di facebook Reels pun juga seperti itu Audio dibisukan Nah Tapi kalau di facebook Itu tinggal langsung Ada edit Ganti audio gitu ya Tapi kalau di short Itu gak ada Langsung ganti Jadi kita Sama youtube itu Dikasih email Disuruh download Terus kita upload ulang Kalau kayak gitu Menurut aku Kerja keras banget ya Kalau kayak download dulu Terus Kita upload lagi Dan belum tentu Nanti video yang Itu akan viral lagi Belum tentu juga sih Kalau aku bikin video yang Versi itu Tapi yang Aku update Yang lebih bagus lagi Gitu guys Nah Oke Jadi teman-teman Kalau Mendapatkan Pertanyaan Yang seputar Video short Kalian bisa Tulis di kolom komentar Dan nanti Akan aku bales Di komentar Tapi harus sabar Karena yang komentar Banyak banget Dan segini aja Videonya Dan See you next Video Terima kasih telah